Oke kawan-kawan kembali lagi bersama saya di sini saya kali ini akan membagikan tutorial Bagaimana sih cara merubangi PCB ya seperti ini melubangi PCB dengan program Proteus nah kita akan merubahnya ke file gbrl untuk CNC 3018 Bagaimana caranya Oke langsung kita simak di sini Oke untuk mempermudah di sini ada tiga alur ya sebelum Anda memasuki ke CNC untuk mendapatkan file kikot atau file gerbang yang pertama Anda harus punya berterus dulu kemudian yang kedua Anda harus punya flatcam yang ketiga harus punya gbrl ya untuk menjalankan ke CNC nah lalu ceritanya jadi proses dari Proteus ini masuk kemudian masuk ke flatcam sesudah ke flatcam kemudian Anda baru bisa mendapatkan file kikotnya atau gerbangnya setelah anda file kikotnya kemudian Anda baru bisa menjalankan CNC nah oke langsung untuk tahap yang pertama kalian buka kikotnya kalian buka Proteus nya ini saya mau melubangi PCB ini ya dengan program file-nya kikotnya gbrl gimana sih caranya ya langsung saja kalau sudah beres ini eh membuat skemanya seperti ini untuk tipe cb-nya langsung saja ke output kineret gbrl gerber-gerber dulu ini semuanya di nonaktifkan dulu karena saya mau melubangi saja jadi di non dulu saya pakainya yang drill aja ya untuk melubangi saja kemudian untuk di PCB nya ini di miror ya kalau untuk melubangi dari atas ini harus di miror jangan di jadi normal kalau normal nanti terbalik kita enggak tahu Oh jalur PCB nya kalau dibalik kita tutup ya nah di miror kemudian ini untuk defaultnya kan gerber kalau gerber itu untuk eh miling ya kalau untuk hanya melubangi ini saja kita pakainya yang rs274x Nah untuk persi ini ya rs274x Oke sudah lihat semuanya pengaturannya di sini hanya di non semua pakai drill kemudian klik lainnya di miror kemudian ini klik rs274x kalau sudah ya tinggal Oke 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 nah tinggal kita pilih Oke nah ini penyanyi seperti ini nah kita sudah dapat yang excellentnya ya sudah dapat yang excellentnya dari si proteus gerber atau excellentnya kemudian kita pakainya yang flat game untuk merubah dari gerber excellent ggrbl ya pilih ya pilih yang deal dll kalau dll kalau dll kalau dll tinggal kebaca pilih yang dll open nah ini sudah ada kita tekel klik projectnya sesendiri selected nah ini tentu tampilannya ada gadget traveljet yang vidret ini yang paling penting untuk disetting untuk disetting untuk disetting untuk gadget ini seberapa dalam ada bor PCB nya itu tinggal ukur aja ini satuannya milik mm ya kalau nolcomin 0,1 mm berarti dalamnya adalah 0,1 mm kedalamannya ya kalau untuk satu PCB biasanya saya pakai yang 0,8 atau 0,6 kemudian kedapatannya tetap projectnya dia pas waktu mengangkatnya itu berapa sel 0,1 sampai aja dengan PCB ya biar kalau ngegeser nggak patah waktu 8 untuk bidretnya ini kecepatannya biasanya saya pakai yang 200 atau 300 gitu tinggal kalau sudah kecepatannya 200 tinggal digenerate nah ini nah kalau digenerate udah ada benang-benangnya ini jalan-jalannya kemudian belum sampai di sini nah ini hasil genetnya ada di bawah yang klik projectnya ini hasil genetnya ini enggak berapa kunci ya tinggal diklik lagi kemudian nah ini yang paling yang terakhir untuk mengekspor kebelgi kode nya kita pilih disimpan di setes satu aja Oke biar mudah ya Oke pada tahap ini kalian sudah bisa menjalankan file file nya ya ke CNC nya selanjutnya langsung kita masukkan saja file Open kalau sudah ini Oke lupa ini untuk settingnya pilih komnya ya komnya kalau ada sudah benar Oke kemudian file-nya pen file-nya pen file-nya pilih file yang tadi ya file-nya pilih yang tadi saya simpan di di dokumen nah di drill ini alfa yang lebih kelihatan nah tadi tes satu ya ya Open Oke udah keluar nah ini pada tapi ini nanti tinggal menjalankan CNC nya oke kayak contoh-nya contoh kita langsung jalankan CNC nya nah ini gambar ini dipastikan sesuai dengan CNC jalannya kemudian pada waktu ngebornya nah ini sudah sama sama dengan CNC ya Hai abad itu nah pada tahap ini kalian sudah bisa merupakan file atau menjalankan file untuk pengoboran penewat CNC dari Proteus kemudian ke platcam tetap akhirnya ke GLBL Oke untuk pengaplikasiannya nanti saya upload lagi ya untuk 4-2 nya itu langsung kita lihatin CNC nya ya kita teman-teman sekian baru-baru dari saya semoga membantu jangan lupa nih subscribe di bawah ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati